Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dan salam bertemu kembali bersama saya tentunya di cahlanamandiri jadi untuk kesempatan hari ini karena disini di kampung kita atau di daerah kami di kubur rohya telah mengalami kebanjiran atau musim di bulan 12 awal ya teman teman jadi ini sangat mengkhawatirkan untuk para penderes karena suasananya itu sangatlah banjir atau suasananya airnya itu tinggi ya teman teman jadi ya walaupun disini banjir setinggi lutut orang dewasa ya teman teman di bulan 12 ini di bulan awal semoga kita disihatkan semuanya ya untuk kalian dan untuk saudara saudara yang sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat ya untuk menambah wawasan kita untuk kedepannya ya karena mayoritas di kampung saya ini 60% nya itu adalah kebun sawit ya teman teman jadi ini adalah penghasilan yang kita lakukan selain dari kebun sawit teman teman ya oke mari kita simak videonya halo gimana kabar kalian semuanya sehat selalu ya untuk kita semua inilah yang akan terjadi jika banjir sudah datang di bulan akhir atau di bulan 12 ini ya teman teman jadi sudah berjalan kurang lebih 6 hari ya banjir ini sudah melanda di kampung kami di desa kuburaya nah jadi inilah yang akan kami hadapi seorang penderes atau seorang penyadap pelan kelapa jadi yang kalian lihat ini adalah pondok rekan kerja saya ya yang ada di desa kuburaya sudah terlihat ya airnya sudah memenuhi perkebunan dan pondok yang kami gunakan untuk pemasakan gula merah nah jadi airnya sudah lumayan tinggi sudah sepahak orang dewasa nah inilah kebun yang kami dires setiap hari di pagi hari dan di sore hari yang kami sadap untuk menghasilkan air nira ya teman teman nah jadi untuk kebun kami atau pondok kelapa yang kami sadap ini sudah bercampur dengan kelapa sawit ya nah jadi kelapa sawit ini pun sudah mulai banyak menjalat di desa kami atau di desa kuburaya jadi sudah 60% itu merata itu pekerja sawit dan juga alhamdulillah ya untuk air nira yang kita dapat di pagi hari hari ini cukup lumayan banyak karena untuk banjir ini datanya itu di sore hari ya nah jadi banjir ini akan mulai menaik itu dari jam dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore teman teman kita akan membahas video yang sudah kita buat atau yang sudah kita lakukan dalam pelanturan di waktu minggu lalu ya atau yang sudah lewat 7 hari yang lalu ya nah jadi yang kita lantur di minggu lalu sudah menghasilkan air nira yang begitu banyak ya nah ini yang waktu itu kita lantur sudah menghasilkan air nira nah jadi untuk tahap pelanturan ini sudah kita lakukan selama 7 hari atau prosesnya itu sekitar 6 hari atau 7 hari nah jadi air niranya sudah keluar ya nah jadi air nira ini sudah menghasilkan air nira yang mantap dan bikinis jadi untuk teman teman yang belum pernah melihat video ini boleh dilihat di link yang saya sediakan nanti ya di deskripsi linknya akan saya taruh disitu ya teman teman untuk cara melantur agar keluar lebih banyak nah jadi alhamdulillah di pagi hari ini kita mendapatkan air nira yang begitu bagus dan bersih lebih ya atau sekitar 1 bulan 12 hari atau mungkin sekitar 10 harian tergantung cara kita memotongnya atau kalau kita memotongnya itu tebal itu bakalan cepat habis jadi kalau kita memotongnya itu pelan pelan itu santai itu akan lebih mantap nah ini dia yang waktu itu kita lentur ya di minggu lalu nah ini dia air niranya nah dan ini yang waktu itu yang sudah saya lakukan pelanturan nah dan disini itu nah dan disini ya adeknya sudah mulai besar ya nah disini adeknya sudah mulai besar mungkin ini sekitar kurang setengah bulan lagi akan kita siap lentur kembali ya atau mungkin setengah bulan lagi ya nah ini caranya seperti ini nah jadi untuk teman-teman yang ingin menyadap pohon kelapa manfaatnya lah pohon kelapa karena sekarang itu ya pohon sawit itu sudah banyak ya teman-teman ya nah ini pohon sawit ini sudah perata di kampung kami kalau ditung-hitung itu mayoritas di kampung saya itu 60% itu kerja sawit ya teman-teman nah ini mayoritas kerja sawit semuanya hampir bawang kelapa ini sudah mulai habis karena kena lahan sawit yang ada di kabupaten kuburaya ini dia nah ini sudah merata ini sawit semuanya teman-teman oh di sawit semuanya hampir 60% itu pohon sawit semuanya teman-teman jadi manfaatnya lah yang masih punya pohon kelapa untuk menghasilkan uang atau untuk menghasilkan rezeki bundi-bundi uang yang kita dapatkan nah ini seperti ini ya oke ya teman-teman yang kita lakukan hari ini sudah selesai untuk proses pemanjatannya nah jadi kita akan turun jadi akan kita ambil ya teman-teman nah ini airnya sudah kita ambil tadi nah ini suasana sangat indah ya teman-teman ya oh ini banyak kebun sawit teman-teman tolong ke apa saya ini campur teman-teman jangan kebun sawit nah ini dia ya nah majoritas ini ini ya teman-teman ya ini ya nah ini ya ini sudah campur dengan pohon sawit teman-teman 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 lapanya itu bisa dihitung teman-teman poxi selamat menikmati nah jadi mungkin untuk hari ini sampai sini dulu ya temen selamat menikmati